Hai semuanya, balik lagi bersama saya Okobom Akhirnya bikin video baru lagi setelah sekian lama Terakhir bikin video kayaknya satu bulanan yang lalu Setelah itu aku dapet banyak kerjaan Dan di itu deadline-nya mepet-mepet banget Jadi aku gak sempat bikin video karena udah capek duluan Oke, di video kali ini langsung aja aku pengen ngebahas sebuah website Untuk menjual produk digital Siapa tau info ini bisa bermanfaat untuk temen-temen Yang kerjaannya atau bisnisnya terdampak oleh virus corona Siapa tau bisa beralih ke bisnis atau produk-produk digital ya Oke, website ini adalah namanya gamrod.com Nah, si gamrod ini mengeklaim dirinya adalah sebuah e-commerce for creator Jadi di gamrod ini bisa menjual banyak produk digital ya Seperti contohnya adalah template desain, font, kurs, bahkan sampai musik Dan film itu semuanya bisa dijual di gamrod ini Sebelum lanjut ngebahas websitenya ini Aku pengen kasih tau dulu review singkatnya kelebihan dan kekurangan gamrod ini Jadi temen-temen, kalau misalkan ngerasa website ini banyak kelebihannya Bisa terusnya nonton video sampai akhir Atau kalau enggak ya cukup sampai sini aja Oke, bahas dulu yang kelebihan gamrod ini Kelebihan yang pertama Gamrod ini fee-nya kecil, hanya 5% Dan jika kalau upgrade premium akun itu fee-nya hanya 3,5% Jadi di setiap marketplace atau e-commerce ya Itu pasti ada yang namanya fee untuk website tersebut Contohnya kayak misalkan di Viver itu fee-nya 20% Terus di kreatif market itu ada fee-nya juga sekitar 30% Nah, fee 5% dari gamrod ini lumayan cukup kecil dibanding website sejenis lainnya So ini jadi kelebihan bagi gamrod sendiri ya Terus kemudian di gamrod ini kita punya akses penuh terhadap toko dan produk kita ya Karena disini tuh sistemnya kayak Shopify ya Kalau temen-temen tau di produk fisik ya Jadi kita kelola sendiri toko kita Kayak gitu Kemudian kelebihan selanjutnya itu adalah Gamrod itu bisa menjual berbagai jenis produk digital Kayak contohnya mulai dari desain, film, musik, kurs, e-book, font, dan lain-lainnya Itu bisa dijual semuanya di gamrod Kelebihan selanjutnya adalah bebas menentukan harga jual Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah open shopnya mudah Jadi untuk pendaftar gamrod itu gampang banget Tinggal register aja Dan gak ada tes sama sekali di situ Kita bisa langsung open shop di situ Lalu untuk kekurangannya Yang pertama di gamrod ini kita harus mempromosikan produk kita sendiri Jadi modelnya adalah self-promotion Tidak seperti website atau e-commerce atau marketplace lainnya Seperti market market mungkin Di situ kan kita sudah disediakan traffic oleh si marketplace-nya Nah kalau di gamrod ini kita harus menyediakan traffic sendiri Atau kita harus menarik traffic sendiri Oke Terus kekurangan yang kedua Nah ini seperti marketplace lainnya ya Ini gak cocok untuk market Indonesia Jadi kalau mau main gamrod itu mainnya ke market luar Jualnya ke orang-orang luar Nah itu tadi adalah sekilas plus minus tentang gamrod Sekarang kita langsung bedah aja website gamrodnya Nah tonton video ya teman-teman Kita udah masuk di websitenya di gamrod.com Alamatnya di gamrod.com Ini alamatnya Nah homepage-nya seperti ini Jadi gamrod ini mengklaim dirinya sebagai super simple e-commerce for creator Oke jadi disini dia bisa menjual mulai dari film, course, music, e-book, dan more Jadi banyak sekali yang bisa dijual di gamrod ini Nah salah satunya yang menjual produknya di gamrod ini adalah gigantic store Ini adalah gigantic store Dia menjual desain-desain dan ilustrasi Seperti ini Ini websitenya kalau di klik dia akan mengarah ke gamrod disini Jadi sorry Nah ini dia Ini store-nya si gigantic store Nah dia menjual ilustrasi-ilustrasi seperti ini Bisa dilihat ya Ini store-nya gigantic store Oke kita balik ke gamrodnya tadi disini ya Nah untuk teman-teman silahkan klik start selling disini Start selling kemudian teman-teman bisa daftar create akun disini Atau langsung sign up dengan facebook atau twitternya Oke disini selama saya udah login Jadi ketika sudah login Dia akan muncul library seperti ini Ini library orang-orang yang jualan di gamrodnya Oke Nah setelah itu teman-teman silahkan pilih my account Kemudian suite to selling Nah Kalau di klik suite to selling Nah ini dia akan pindah ke page ini Disini ya Jadi disini kita disuruh mengisi Nama organisasi atau website atau ya nama kita lah Oke misalkan saya isi Hi Studio Nah ini username-nya Disini Hi Studio Misalkan kayak gini ya Kalau cek Kalau tersedia Kalau tersedia Dia akan seperti ini Kemudian disini bisa diisi view-nya singkat ya Terus upload Fotonya Kemudian Kemudian pilih community-nya Community maksudnya adalah Produk yang ingin dijual disini Misalkan mau menjual Desain dan teh produk Atau dragung dan painting Terus country-nya pilih aja ya Kemudian Memang bisa pilih ini untuk Dikirim update dan new fitur Seputar Gambrotnya ini Kemudian klik next aja Nah ini kalau di klik disini Kita bisa lihat profil kita disini ya Profil toko kita Oke Lalu teman-teman bisa pilih produk disini Untuk menambahkan produknya Nah ini saya Coba New product ya disini Nah kemudian disini teman-teman bisa pilih Tipe produknya Start selling today Pre-order Atau membership Ya Misalkan saya start selling today aja Lalu pilih Produknya apa Misalkan Illustrasi Bagi ya Harganya Bisa dipilih disini 10 dolar Apakah produk ini Mengandung Atau Apakah produk ini Ada produk fisik Ini gak usah dicintai Hargan produk digital Next Nah kemudian teman-teman bisa Masukkan deskripsi disini Ya deskripsinya Kemudian pilih covernya disini Cover image-nya Nah ini I want this nih Adalah call to actionnya Bisa buy this Atau Pay disini Jadi bisa dilihat disini ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Oke ini saya pilih aja Misalkan ini Ini contoh aja ya teman-teman Oke deskripsinya Ini Ini contoh aja ya teman-teman Oke ini sudah terupload Ini contohnya seperti ini Ini preview-nya disini Kemudian bisa tulis Summary-nya Misalkan ini Misalkan kayak gini ya Terus end detail Ini kalau teman-teman Tambahin preview-review Produknya disini End detail ini Ini saya skip aja dulu Nah disini teman-teman upload Kontennya Ya Jadi teman-teman bisa Upload file-nya disini Langsung atau redirect Ke url Downloadnya Misalkan ini Saya pilih yang url ya Jadi disini masukin link download Misalkan di google draft-nya Atau bisa masukin ke websitenya Misalkan kalau Produknya adalah Fours atau Ebook Downloadnya disini Misalkan kayak gini Oke Lalu disini teman-teman bisa Pilih Generate a unique license key per sales Nah jadi teman-teman bisa Centang ini Kalau mau Produknya itu pakai License key gitu ya Terus Scroll bawah ini Harganya Kemudian disini Kalau customer to pay what they want Kalau teman-teman centang Jadi nanti Orang pembeli Itu bisa Membayar Sesuka hati dia Nah disini Kalau gak mau Dicentang gak usah Gak apa-apa Jadi harganya tetap 10 dolar Terus disini Bisa kasih offer Versi lainnya Ini saya skip dulu Nah disini ada Limit product sale Nah kalau product digital Kan gak ada limitnya Yaudah Gak usah dicentang semuanya Terus Kalau sudah Kita save Change dulu Atau langsung publish Publish sudah Jadi kan Seperti ini Ini udah jadi Produk kita bisa Langsung dipastarkan Nah teman-teman bisa copy URL nya Terus Paste Untuk melihat Disini ya Nah ini sudah Jadi Jadi kalau orang pilih Bisa langsung disini Ini klik ini Nah nanti dia akan Disini Oke Beli tadi Ke yang tadi Disini ya Jadi disini temen-temen bisa embed Embed tuh Cantumin Ini si product ini Ke website temen-temen sendiri Atau bisa langsung Copy URL nya Jadi kayak website nya gigantik ini Jadi kalau kita klik disini ya Misalkan kita pilih yang Disini bandel Lalu kemudian kita pilih Misalkan yang ini Kemudian kita Klik download Now Ini harga 15 dolar disini Nah Dia akan Load Si Gumroad nya tadi Teman-teman Jadi kan seperti yang tadi ya Jadi disini ada I want this ini Kemudian disini Ada size nya Ada petang size nya Ini kalau misalkan kita build I want this ini Dia akan Link ke tadi Pembayaran Oke Jadi temen-temen bisa Cambuin ke website Seperti ini Selain itu temen-temen juga bisa Share ke twitter Atau ke facebook Oke Lainnya Kita bisa Masuk ke menu customer Nah disini nanti Adalah Dashboard untuk customer kita Jadi kita bisa Export datanya Semuanya Itu bisa di export ya Tidak seperti marketplace lain Jadi kita punya full access Database customer nya Oke Lalu ada menu post disini Nah disini kita bisa Create new post Post ya Oke Kita bisa schedule juga Lalu disini ada Analytic Nah di menu Analytic ini Nanti akan muncul Analytic Tentang produk kita Koto-koto kita Nah kalau disini Belum ada Analytic nya ya Jadi kita Disediakan tips On selling nya ini Ya Belum kelihatan Analytic nya Karena masih 0 Kita bisa klik Untuk melihat Tips-tips Jadi Gambrot nya sendiri Oke Itu aja pembahasan Tentang website Gambrot nya Temen-temen bisa Explore sendiri ya Langsung aja buka Websitenya di Gambrot.com Ya itu tadi adalah Pembahasan tentang Gambrot Yang mungkin bisa Menjadi alternatif Buat temen-temen yang Mau jualan produk digital Ke luar negeri Ini bisa menjadi Market baru Dan tentunya Peluang baru Untuk temen-temen semuanya Oke Sampai sini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Dan kalau bermanfaat Silahkan share video ini Ke sebanyak-banyaknya orang Supaya orang lain Juga menerima manfaatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Okobom Terima kasih Terima kasih Terima kasih